Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di peawal tahun 2023 ini Federasi Serikat Buruh Indonesia Mengeluarkan rilis terkait dengan data-data Tiga dosa besar yang terjadi di dunia pendidikan Tiga dosa besar adalah pernyataan atau istilah Yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Yaitu Bapak Nadiem Makarim Yang menyampaikan bahwa Tiga dosa besar itu terdiri dari perundungan Kekerasan seksual dan juga intoleransi Ini hal yang patut kita apresiasi Untuk pertama kalinya Negara yang dalam hal ini diwakili oleh seorang Menteri Pendidikan Mengakui bahwa dia punya PR dan punya dosa besar Di dalam dunia pendidikan Yaitu terjadinya berbagai bentuk kekerasan Di antaranya adalah tadi yang saya sudah sebutkan Yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi Nah seperti apa ketiga data-data dari ketiga dosa besar berikut ini Maka ikuti terus dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe Bagi yang belum subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak Apa data-datanya yang pertama adalah terkait dengan perundungan Perundungan ini bisa kekerasan fisik Juga bisa bentuk-bentuk kekerasan verbal dan pembulian lainnya Nah di tahun 2022 ini kasusnya cukup banyak Dan bahkan perundungan ini mengakibatkan korban jiwa Beberapa yang tercatat adalah Salah satu MTS di kota Mubagu, Sulawesi Utara Dimana seorang anak mengalami kekerasan dari sembilan temannya Kebetulan dia ini dililit Kepalanya itu dililit oleh sajadah Karena itu tempat ibadah Ketun dia kemusola untuk sholat jugur Ya dililit dengan sajadah Kemudian dibanting dan mengalami pemukulan serta penendangan beramai-ramai Dampaknya adalah kemudian dia merasa sakit pada bagian perut Dan kemudian sempat operasi Ya setah hari setelah operasi kemudian meninggal dunia Kasus lain adalah pondok pesantren yang sangat terkenal Ya sudah sangat tua di Jawa Timur Yang ternyata dari sebuah kegiatan perkemahan Ya ini terjadi kasus pemukulan ya atau penganiayaan Kepada yang kebetulan itu ini ketuanya Ya ketua dari pelaksanaan tadi Karena adanya beberapa benda gitu yang dipinjam kemudian hilang Nah dalam kondisi seperti itu Kemudian dia mengalami pemukulan Dan sempat ya oleh pelaku dibawa ke rumah sakit Tapi dengan menggunakan beca Setelah itu ya dia meninggal di dalam perjalanan Sebagai dalam perjalanan sebelum sampai di rumah sakit Sebagaimana pernyataan rumah sakit sendiri bahwa Itu sudah meninggal sebelumnya ya sebelum tiba di rumah sakit Kasus lain adalah terkait dengan pembakaran santri Yang dilakukan oleh kakak kelasnya Ya gegara pengumpulan handphone Yang kemudian ini disiram dengan perta white Kemudian dibakar ya saat sedang tidur Korban mengalami luka bakaran cukup parah Dan ini walau korban belum tidak meninggal Tetapi kekerasan ini berdampak pada cacat tentunya Pada tubuh anak korban Nah itu berbagai bentuk kekerasan Atau perundungan Kekerasan fisik atau perundungan Yang terjadi di dunia pendidikan Yang menimbulkan luka yang cukup parah Atau bahkan menimbulkan kematian Yang kedua adalah kekerasan seksual Kalau tahun lalu FSG mencatat ada 18 kasus Maka tahun ini ada 17 kasus Semua data-data ini dikumpulkan Mulai dari pemberitaan-pemberitaan Jadi untuk kekerasan seksual Ini adalah yang betul-betul sudah Ya dilaporkan ke kepolisian Dan kemudian dalam proses penyidikan Bahkan ini akan P21 beberapa kasus Kemudian masuk ke proses pengadilan Nah ini terjadi penurunan Satu kasus saja Dari 18 kemudian ke 17 kasus Nah untuk kekerasan seksual Ini yang cukup parah Adalah terjadi di dekat sini Sebenarnya dekat Jakarta Yaitu salah satu SMP di kota Bekasi Dimana pelakunya adalah staf perpustakaan Dengan dali soal peminjaman buku Kemudian tiga siswi mengalami pecah bulan Nah sementara ini data yang cukup mengejutkan Ini adalah dari kabupaten Di salah satu di Jawa Tengah Yaitu Kabupaten Batang Dimana ini kasusnya Kasus kekerasan seksual Yang dilakukan oleh seorang guru agama Yang kebetulan dia seorang ASN Dan juga pembina OSIS Di salah satu SMP negeri Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Dimana korban mencapai 45 siswi Ya modusnya adalah Pemilihan pengurus OSIS Yang kemudian dimasukkan oleh si pelaku ini Adalah tes kejujuran dan tes kedewasaan Dengan dalih tes kedewasaan inilah Pelaku melakukan pencabulan pada sejumlah korban itu Ya karena tadi dewasa atau enggaknya Ditentukan oleh fisik ya Tubuh, bagian dada, mokon vagina dari korban Dan bahkan dari 45, 10 Mengaku mengalami perkosaan Nah ini 45 dilakukan sendiri Dalam masa begitu dekat Dan seluruh kekerasan ini Kekejahatan seksual ini Dilakukan di dalam lingkungan sekolah Nah sekolah yang harus punya di tempat yang aman Nyaman bagi anak-anak kita Ternyata kemudian Ya anak-anak ini mengalami kekerasan seksual Nah ini adalah beberapa catatan ya Di pendidikan bahwa terjadi kekerasan seksual Tadi perundungan kekerasan seksual dan sekarang intoleransi FSGI mencatat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 Ini terjadi sejumlah kasus-kasus intoleransi Ada tiga kasus yang menyerah Pertama adalah melarang penggunaan jilbab Yang kedua mewajibkan ya penggunaan jilbab bagi peserta didik Dan yang ketiga adalah diskriminasi ya terhadap kelompok minoritas Ketika pemilihan pengurus OSIS Nah kasus-kasus ini ya itu Di tahun 2022 masih terjadi Baik pelarangan maupun pemaksaan Untuk pelarangan terjadi di Gunung Stoli Di salah satu SD negeri di Sumatera Utara Ya kemudian tidak boleh menggunakan jilbab ya Jadi ada pelarangan Tapi untuk sejumlah kasus justru lebih banyak mewajibkan Nah ini kasus yang mungkin sangat naik adalah Salah satu SMA negeri di Banguntapan Dan juga kasus di SMA negeri di Seragen Nah itu muncul ya dimana anak-anak korban ini Sampai mengalami trauma Dan betul-betul tidak berani kembali ke sekolah Dan juga memang merasa tidak nyaman lagi kembali ke sekolah Dan untuk kasus anak yang dari agama minoritas Yang kemudian tidak bisa menjadi pengurus OSIS Atau tidak bisa lolos dalam pemilihan ketua OSIS ya Itu juga terjadi Misalnya di salah satu sekolah di DKI Jakarta Jadi kasus-kasus ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Pak Men Dikbud ya Nadiem Makarim adalah sebetul-betul terjadi Tentu kita semua miris Dan seperti apa rekomendasinya? Ikuti terus dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe Bagi yang belum subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak Oke terkait dengan hal itu Maka kita ya terkait dengan tiga dosa besar nih ya Yang terjadi di dunia pendidikan Maka memang perlu ya adanya rekomendasi Yang pertama saya sampaikan dulu apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang sudah membentuk POKJA tiga dosa besar Dimana PUSPK bertugas sebagai pencegahan Dan nama Ijen Kemendikbud Tristek itu untuk penanganan Dan Ijen Kemendikbud Tristek sangat serius Kemudian menangani berbagai kasus di seluruh Indonesia Dan ini juga menimbulkan kepercayaan publik tentunya Dan kasus-kasus besar pun juga terselesaikan Untuk kasus-kasus kecil yang tentu dikerjakan secara senyap pun Juga betul-betul dilakukan secara serius Nah untuk itu maka kalau kita terus memadamkan api sulit Maka harus membangun sebuah sistem Nah sistem itu sebenarnya sudah ada dalam Permendikbud 8.2 tahun 2015 Tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam satuan pendidikan Nah apakah ini betul-betul sudah diterapkan, diimplementasikan Seperti pembentukan satgas anti kekerasannya Kemudian kanal pengaduannya gitu ya Kerjasama dengan lembaga psikolog ya Sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud apakah betul ini sudah dilakukan Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana mindset ya Ini para pendidik juga terkait misalnya kekerasan maupun tentang organisasi beragama Ya bagaimana kemudian pendidik ini kan harus menjadi contoh Jadi kalau mindsetnya misalnya mendali, mendisiplinkan Apakah harus dengan kekerasan Kenapa kemudian guru harus menjadi contoh atau role model Karena anak-anaknya bisa mencontoh apa yang dilakukan guru Jadi anak ini cenderung meniru Ya apa yang dia lihat, dia alami Atau mungkin dia saksikan gitu dalam lingkungan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar anak Jadi memang penting nih untuk sama-sama punya persepsi tentang bagaimana Ya bahwa kekerasan itu nggak boleh Dampaknya buruk sekali terhadap anak Ya menimbulkan luka Ya luka batin dan berbagai luka sebenarnya Ya luka psikis itu ya Jadi bagaimana trauma psikis Ya itu sangat mendalam dan itu bisa dalam jangka panjang Jadi untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik Ya memang anak-anak ini harus kita didik tanpa kekerasan Anak-anak ini harus kita buat untuk bahagia sebenarnya Ya jadi dengan demikian Ya kalau kita mencegah Oke ya sudah dibuat ini juga poggianya Pencegahan harus dilakukan di semua lini Dan harus ada tiga pilar nih ya Atau saya mungkin menyebutnya Ya tiga bentuk lingkungan ya Di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat Bagaimana ini sama-sama saling topeng, saling dukung Karena kadang-kadang kekerasan itu justru berasal dari rumah Anak dibesarkan dengan kekerasan ketika di sekolah Dia melampiaskan perasaan lukanya Karena kekerasan ditemukan di rumah Dengan anak lain di sekolah atau temannya yang dirasa lebih lemah dari dirinya Nah akhirnya pelaku bertambah Kemudian korban juga bertambah Ini yang harus kita putus mata rantainya Memutus mata rantai kekerasan Di antaranya yang secara efektif adalah Tadi melakukan pemulihan kepada para korban Anak-anak korban Maupun anak-anak pelaku Agar mereka bisa kembali bahagia Seperti sedia kalah Ya sebelum mengalami berbagai bentuk kekerasan Nah ini kita baru bisa memutus mata rantai kekerasan Jadi memang betul-betul harus diputus dengan keseriusan kita bersama Maka peran psikolog dalam hal ini ya Itu sangat penting juga Maka Kemendikbud, Dinas-Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Ini penting sekali sih Bekerja sama dengan lembaga-lembaga psikolog Ya agar bisa membantu pemulihan anak-anak Demi kepentingan terbaik bagi anak Dan demi anak-anak ini Tumbuh kembang secara optimal Tanpa kekerasan Demikian video ini Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe Bagi yang belum subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih